lapai arca cuman ini bentuknya agak melingkar dan ini sudah bermotif melingkar untuk mencucikan apa benda-benda besi biasanya pusaka ya biasanya ini biasanya kalau masalah sekarang biasanya saya menyebut itu sebagai batu dakon tapi padahal ini namanya batu kolom mongso selamat menikmati dua buah batu menhir ditemukan warga di desa pesudukoh kecamatan bakor kabupaten nganjuk jawa timur beberapa tahun silam dua batu tersebut ditemukan dalam posisi berdiri dan bagian bawahnya menancap di dalam tanah setelah dilakukan pemeriksaan dinas parwisata kabupaten nganjuk mengidentifikasi batu ini sebagai batu menhir untuk diketahui batu menhir adalah sebuah batu yang ditatah seperlunya hingga berbentuk tugu batu menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok sejajar di atas tanah biasanya batu ini dipergunakan sebagai sarana ritual atau penyembahan terhadap arwah leluhur pembuatan batu menhir sudah dikenal sejak periode Neolitikum mulai 6000 tahun sebelum masehi namun hingga abad ke-20 pembuatan batu menhir masih dilakukan yang tujuannya adalah sebagai monumen masa prasejarah berdasarkan literatur yang ada menhir telah banyak ditemukan di berbagai belahan dunia mulai dari Eropa Timur Tengah Afrika Barat India Korea hingga Nusantara para arkeolog biasanya memaknai batu menhir sebagai batu yang dibuat untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang selain dua batu menhir di lokasi ini warga juga menemukan berbagai batu lainnya yang jarang kita jumpai di lokasi lain seperti lapi arca yang berbentuk bulat dengan pahatan di sekelilingnya batu untuk mensucikan senjata batu kolom wongso atau batu untuk menghitung waktu batu pipisan dan masih banyak lagi adanya bebatuan yang menjadi tempat meletakkan arca untuk sesembahan dan bebatuan lain yang menjadi alat kehidupan maka dapat diduga bahwa daerah di sekitar desa Pesudugo ini merupakan daerah pemukiman di masa lalu jadi batu ini batu menhir jadi tempat untuk apa persembahian atau tempat peribadatan pada orang-orang kepercayaan roh leluhur jadi tidak mengenal agama sama sekali tidak Hindu tidak Buddha atau tidak Islam jadi ini ini tempat untuk apa ya pusat-pusat peradaban orang kegiatan apa berdoa tapi menggunakan media batu ini nah ini biasanya orang-orang yang orang primitif tapi juga digunakan sebagai masa Majapahit pun juga bisa Majapahit atau era Matarampuno atau Kediri itu juga bisa jadi menhir ini juga masih dimanfaatkan untuk peribadatan orang masa klasik juga tidak hanya era prasejarah tapi budaya prasejarah masih dimanfaatkan sampai hingga era klasik era Majapahit Kediri Sungai Sari sampai Matarampuno masih dimanfaatkan dan sampai sekarang pun juga orang-orang kepercayaan ini juga tadi dikasih kain itu sayang kalau dikasih kain itu itu kita enggak tahu akhirnya benda itu nanti bisa rusak seperti ini ini akhirnya tertutup tertutup kain ya jamur jadi enggak 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 bisa kering akhirnya lembab ini seharusnya tidak harus ditutup kain banyak ketika saya pertama kali datang ke sini dulu 5-6 tahun tahun yang lalu ini masih masih bersih jadi enggak tertutup jadi enggak seperti berjamur atau mungkin seperti ini nah licen licen ini namanya licen nah ini pemberisannya sulit kalau enggak ada cairan khusus untuk pemberisan ini enggak bisa bersih jadi kalau ditutup ini sangat rugi membedakan batu menir dengan batu biasa ya sebenarnya itu batu biasa ini cuman ukurannya tinggi besar nah ini yang membidakan dengan batu yang lain dan biasanya ada apa ya juga benda lain yang bisa memperkuat bahwa ini sebagai tempat peribadatan tidak hanya sepatu batas batu berdiri tidak tapi ada tambahan batu yang memperkuat batu ini tempat peribadatan pada orang-orang untuk disembah ya untuk persembahian nah kita juga ada lapik ini ya ada lapik-lapik arca cuman ini bentuknya agak melingkar dan ini sudah bermotif melingkar nah ini disini di tengah sini dan bentuknya ini seperti buah seperti ini motifnya sudah termotif nah selain lapik-lapik arca ini juga kita ada pipisan pipisan biasanya digunakan untuk apa numbu-numbu apa kebutuh apa ramuan atau mungkin biasanya bahan-bahan masakan seperti itu untuk masak nah kalau bahan seperti ini ya ada tepat-tepat hidupannya jelas seperti ini dan ini kalau di Jawa Tengah sampai sekarang benda bentuk seperti ini masih dimanfaatkan orang sekarang nah ini yang sudah agak-agak bagus ini nah ini ini pipisan ya ini sudah bagus agak sempurna cuman ini terpotong aja tapi yang jelilah ini sudah dikumpulkan oleh masyarakat tempat sini ini juga sama ini apa kelihatannya ini seperti dikatakan umpak ya bisa umpak katakan ini tempat arca lapik juga bisa atau mungkin yang lain seperti untuk menumbu juga sama ini sama nah ini yang katakan tadi apa batu untuk biasanya ada dua perkirakan apakah ini untuk mencucikan apa benda-benda besi biasanya pusaka ya keceng ini ini biasanya kayak ditempatkan pusaka ada air nah air ini untuk untuk membersihkan atau mencucikan pusaka bisa juga ini biasanya untuk media apa bunga atau membakar kemenyan atau mungkin dupa pada masa itu kemudian dengan yang lain bawahnya ditangkapkan ya ditangkapkan dari ini dulu sebelum di apa kasih papeng ini cuma nancap biasa aja nah ini ini seharusnya licen-licen ini nah ini harus-harus kita bersihkan pakai sikat sama air sebenarnya ini juga ada batu kolomongso batu kolomongso ini cekungan-cekungan ini biasanya untuk menghitung ya untuk menghitung hitung-hitungan hari bulan pasaran atau apa waktu musim penghujan masuk kering kalau mungkin cocok tanam seperti ini batu kolomongso jadi dihitung khusus ini orang-orang yang bisa baca ini biasanya enggak enggak semua orang bisa seperti yang sebelah sini juga sama ini juga sudah bagus ini biasanya 49 jumlahnya itu 23456 23456 nah ini ada lebihnya biasanya ada 49 kalau nggak salah 49 apa lubang ini nah kalau masalah sekarang biasanya nyebut itu sebagai batu dakon tapi padahal ini namanya batu kolomongso untuk hitung-hitungan pada masa lalu nah ini juga ada batu lumpang yang berbeda masih alami berbentuk seperti ini sangat alami enggak seperti yang biasanya ini seperti ini beda yang sudah sempurna ya yang sudah sempurna ini sudah sempurna ini sudah sempurna tapi saya udah patah udah pecah jadi jadi dua nah kalau membedakan antara ini lamp kuno atau baru ini biasanya luarnya ini besar nah ini tebel tebel nah sini kecil tubangnya lainnya yang membedakan masa-masa pembentukan pembuatan itu beda disitu nah ini kan kita jelas batu batanya ini akan ukuran besar-besar 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 ini yang batu aslinya yang ini ini disitar sini banyak penuh temukan benda seperti ini artinya tempat apa kalau saya lihat satu yang jelas ini tempat peribadatan yang dua jelas kita temukan seperti ini banyak ini di sini tempat perpampungan perampuan kuno yang kita temukan kalau di luar itu banyak sekali pecahan geram gerabah keramik alat-alat rumah tangga di sini banyak dan di sebelah utara itu banyak dulu itu masih saya temukan itu kayak fondasi ya kayak fondasi dan disitu ada banyak betul-betul ukuran besar-besar kayak biasanya candi dari ciri-cirinya ini dapat dapat diketahui masanya kalau kita lihat dari bentuknya kok ini ada yang sesuai kemarin saya lihat dari hasil temuan itu keramik sama pecahan gerabah itu ada yang masanya Majapahit ada yang masanya era apa abad ke-10 ada yang abad ke-11 dari berbagai masa ya ada beberapa masa jadi nggak sama di sini kemarin saya ada tim arkeolog datang juga datang ke sini untuk ngecek ternyata betul antara abad 14-15 itu masih masih di diunisi arkeolog dari kemarin ada diri akernas ya dari arkeolog nasional juga pransi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati